Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 51, hahaha, sobat, kami bukan memandang rendah Honda Brio. Bukankah kamu juga sudah melihat ini tempat apa? Kami sudah kenal semua penghuni di sini. Mobil yang mereka kendarai antara lain Porsche, Maserati, atau Ferrari. Semuanya mobil mewah yang harganya sekitar 1,4 sampai 1,6 miliar, bahkan ada yang sampai beberapa miliar. Setelah mendengar perkataan Ravindra tadi, Satpam itu tetap saja mengejek. Kemudian, si Satpam melanjutkan, oh ya, ada juga yang mengendarai Rolls Royce. Sedangkan orang yang mengendarai Honda Brio seperti kamu, jujur saja, kami baru pertama kali melihatnya. Ada apa? Kenapa masih belum mau putar balik? Jelas-jelas kalian telah salah jalan. Seorang Satpam yang lain juga datang dan mulai mendesak. Orang ini bilang dia adalah penghuni di kompleks ini, menurutmu lucu atau tidak? Satpam gendut yang tadi berkata sambil tertawa. Ravindra, apakah kamu salah jalan? Rumah di sini sangat mahal. Sindi memandang ke arah vila-vila di depan. Vila-vila itu semuanya besar dan masing-masing berdiri terpisah dari bangunan lainnya. Sekilas saja sudah terlihat bahwa vila-vila itu bukan tempat tinggal yang terjangkau oleh kebanyakan orang. Ibu tenang saja, rumah kita ada di dalam. Ravindra menoleh dan tersenyum pada Sindi. Setelah mendengar perkataan Sindi, kedua Satpam itu semakin yakin bahwa Ravindra hanya membual. Seorang Satpam kurus datang dan berkata, ini hanya urusan yang mudah. Penghuni di sini pasti memiliki kunci. Keluarkan kuncimu dan tunjukkan pada kami, bukankah nanti akan ketahuan. Pria gemuk itu segera berkata, benar, benar, apakah kamu bisa menunjukkan kuncinya? Hahaha, tin, tin, tin. Pada saat ini, sebuah mobil Ferrari datang dari belakang. Setelah berhenti di belakang, mobil itu mulai membunyikan klaksonnya yang memekakkan telinga untuk mendesak mobil di depan agar menyingkir. Di belakang Ferrari itu, ada sebuah Audi A8. Ravindra mengeluarkan kunci dan menunjukkannya kepada Satpam. Sekarang kamu seharusnya sudah percaya, kan? Ujarnya. Ketika melihatnya, Satpam gemuk berkata dengan ekspresi tidak lazim, yang benar saja. Kamu benar-benar memilikinya. Satpam kurus juga tercengang. Dia tidak menyangka Ravindra benar-benar bisa menunjukkan kunci vilanya. Saat melihat Ravindra mengeluarkan kunci itu, Cindy dan Gilang yang duduk di belakang pun menghela nafas lega. Ada apa ini? Mau jalan atau tidak? Kalau tidak, tolong minggir. Jangan menghalangi kami masuk. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian modis turun dari Ferrari di belakang, lalu mendesak dengan tidak sabar. Di dalam mobil itu ada seorang wanita berambut pirang dan berpenampilan modis. Dia juga melihat ke depan dengan perasaan tidak sabar. Beberapa orang turun dari Audi yang ada di belakangnya. Orang-orang itu tidak lain adalah Lukas, Belinda, Fiona, Timothy, dan Louis Gendut. Setelah acara pernikahannya dihancurkan, Lukas menjadi sangat marah. Akhirnya, dia mengajak beberapa temannya ke bar untuk minum-minum. Tak disangka, di jalan pulang, mereka bertemu dengan kakak sepupu Louis Gendut. Kebetulan mereka mendengar bahwa kakak sepupu Louis Gendut memiliki sebuah vila di sini. Mereka semua belum pernah melihat vila di sini, jadi mereka ingin datang untuk melihat-lihat. Setelah melihat kakak sepupu Louis Gendut turun dari mobil, mereka juga turun dari mobil dan ingin melihat apa yang terjadi. Satpam itu tersenyum canggung, lalu berkata, Orang ini mengatakan dia adalah penghuni di sini, tetapi seingatku tidak ada satupun penghuni di sini yang mengendarai mobil Honda Brio. Bukankah penghuni di sini setidaknya memiliki aset ratusan miliar rupiah? Bagaimana mungkin ada yang mengendarai Honda Brio? Setelah mengatakan itu, Satpam Gendut itu berhentin berbicara sejenak, lalu melanjutkan lagi, tapi dia benar-benar memiliki kunci vila yang ada di dalam. Sialan, kupikir siapa, ternyata Ravindra si bajingan itu. Bab 52, di acara pernikahan hari ini, awalnya Louis Gendut ingin pamer. Bagaimanapun, dulu dia pernah mengejar Belinda, tetapi malah didahului oleh Ravindra. Hal ini membuatnya selalu membenci Ravindra. Namun, tanpa disangka, Ravindra malah menendangnya hingga terlempar. Begitu melihat Ravindra ada di dalam mobil, emosi Louis Gendut langsung membubung tinggi, wajahnya tampak sangat marah. Entah kenapa, dia selalu saja bertemu dengan orang yang dianggapnya sebagai musuh bebuyutan ini. Ravindra sayuda, Lucas pun mengepalkan tangannya dengan marah, eksresi wajahnya menjadi tampak sadis. Begitu melihat bahwa orang itu adalah orang yang dikenalnya, Ravindra pun langsung turun dari mobil, lalu menatap Lucas dan berkata, ada apa? Lucas, kamu masih ingin berkelahi? Aku, amarah Lucas sudah memuncak. Dia sangat ingin mencekik Ravindra sampai mati. Namun, dia telah melihat sendiri kemampuan beladiri Ravindra hari ini. Tentu saja dia sadar bahwa dirinya bukanlah tandingan Ravindra. Oleh karena itu, dia pun menahan amarahnya meskipun sudah hampir meledak. Ravindra, jangan gegabuh. Cindy takut putranya akan menyinggung Lucas lagi, sehingga dia segera turun dari mobil dan segera menarik Ravindra. Inikah pemuda tolol yang kalian bicarakan? Wanita yang berpakaian modis itu mengerutkan kening sambil menatap Ravindra. Louis gendut segera berkata kepada kakak sepupunya yang bernama Shirley Jovanka, Kak Shirley, bocah inilah yang sudah mengacaukan acara pernikahan Pak Lucas hari ini. Dia bahkan menagih kembali uang mahar yang telah diberikannya. Menurutmu, bukankah itu menjijikan? Nona Shirley, apakah kalian mengenal orang ini? Begitu mendengar percakapan mereka, dua orang pengawal langsung bertanya, Apakah bocah ini benar-benar penghuni vila di dalam? Dia memiliki kunci vila. Dia, pemilik vila di dalam. Setelah mendengarnya, Lucas pun langsung mencibir sambil berkata, Hahaha, mana mungkin. Orang miskin ini baru saja keluar dari penjara. Dia hanyalah seorang narapidana. Dia baru keluar satu atau dua hari, Mana mungkin orang seperti dia mampu membeli vila di dalam? Belinda juga mencibir dan berkata, Hehehe, dia memang hanya orang miskin. Jika dia memang mampu membeli vila di dalam, Memangnya aku akan memilih Pak Lucas. Mana mungkin orang yang mampu membeli vila di sini adalah orang biasa? Menurutku, kunci yang dia pegang itu kemungkinan besar palsu. Gilang dan Cindy yang telah dari mobil pun langsung merasa malu ketika mendengar bahwa kunci itu mungkin palsu. Benar juga, bagaimana mungkin putraku mampu membeli vila di sini? Takutnya dia hanya menyewa saja. Pikir kedua orang tua Ravindra. Kunci vila di sini sangat khusus, tidak mudah dipalsukan. Pak, tolong tunjukkan kuncimu padaku. Satpam gemuk itu menatap Ravindra dengan ekspresi dingin. Terlihat jelas sikapnya kurang baik. Sambil sedikit tersenyum, Ravindra menyerahkan kunci kepada si Satpam gemuk setelah melihatnya dengan saksama, Satpam gemuk itu mengerutkan kening sambil berkata, kunci ini asli. Shirley pun tiba-tiba teringat sesuatu, kemudian dia segera mengingatkan, bukankah kunci itu memiliki nomor di atasnya. Vila di sini jumlahnya tidak banyak, jadi dari nomornya saja sudah bisa dilihat. Hahaha, bagaimanapun, yang palsu tetaplah palsu, tidak akan bisa menjadi asli. Sekalipun kunci itu asli, kemungkinan besar itu adalah hasil curian. Setelah mendengar kata-kata itu, Louis gendut juga merasa apa yang dikatakan Shirley cukup masuk akal. Louis gendut pun segera berkata dengan mata berbinar-binar, benar, benar, bocah ini pasti telah mencuri kunci dari suatu tempat dan ingin masuk untuk mencuri sesuatu. Sekarang dia sudah keluar dari penjara dan kebetulan sedang membutuhkan uang, sehingga dia pergi ke dalam untuk mencuri barang-barang koleksi yang berharga. Aku pernah mendengar bahwa ada beberapa orang memiliki koleksi lukisan atau kaligrafi yang bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Setelah mengamati kunci itu dengan saksama, si Satpam pun berkata, Sos, bukankah ini vila terbesar dengan lokasi terbaik di lereng bukit? Setelah mendengar hal itu, Shirley langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, pasti itu adalah barang curian. Vila itu yang paling terkenal. Itu adalah vila milik keluarga Haryono. Tapi, setelah mereka pindah ke kompleks vila baru di kawasan selatan, mereka jarang tinggal di situ lagi. Bab 53 Hahaha, Ravindra, kamu benar-benar hebat. Pak Leo telah mentraktirmu makan, tetapi kamu malah diam-diam mencuri kunci vila miliknya. Aku rasa kamu tahu bahwa dia tidak tinggal di sini, sehingga kamu diam-diam mencuri kunci dan ingin tinggal di sini, kan? Setelah mendengarnya, Lukas pun tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi tidak pernah melihat orang yang begitu percaya diri seperti dirimu. Belinda juga mencibir dan berkata, dia memang sudah gila karena miskan. Dia bahkan menagih kembali uang mahar yang sudah diberikannya. Mencuri sebuah kunci tentu adalah hal yang normal bagi orang seperti ini, bukan? Setelah berbicara demikian, Belinda berkata lagi kepada tiga satpam di depannya, Aku beritahu kalian. Bocah ini telah menipuku dan membawa pergi uangku senilai 2,6 miliar hari ini. Jika dia membeli mobil Audi atau BMW yang bagus untuk pamer, mungkin saja tadi kalian akan membiarkannya masuk. Untung saja bocah ini pelit, hanya mau membeli mobil yang jelek, sehingga kalian tidak membiarkannya masuk. Shirley juga berkata, benar, jika dibiarkan masuk, orang seperti ini akan mencuri barang-barang di villa yang ada di dalam. Jika nantinya kalian yang disalahkan, kalian tidak akan bisa menanggungnya. Ketiga satpam itu sangat terkejut ketika mendengarnya. Wajah Gilang dan Cindy yang berdiri di samping terlihat menjadi sangat muram. Jangan-jangan Ravindra benar-benar mencuri kunci itu. Setelah menatap Ravindra, Cindy akhirnya tetap memilih untuk percaya pada putranya. Dia berkata kepada Belinda dan yang lainnya, kalian jangan bicara sembarangan. Putraku tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalian tidak memiliki bukti, atas dasar apa kalian memfitnah putraku. Memfitnah, Belinda mencibir lagi. Dia melipat kedua tangannya di depan dada dan berkata, bukankah kunci itu adalah buktinya? Bukti apa lagi yang dibutuhkan? Benar, villa ini bernilai 160 hingga 180 miliar. Selain itu, villa ini adalah milik keluarga Haryono. Sekarang buktinya sudah jelas, mengerti. Shirley memandangi Ravindra dan orang tuanya dengan tatapan menghina. Pada saat ini, Helen yang duduk di dalam mobil pun tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung turun dari mobil dan berkata kepada beberapa orang itu, bagaimana kalau ternyata Ravindra tidak mencurinya? Apakah kalian berani bertaruh dengan kami? Lukas langsung berkata, aduh, nona Helen. Aku tidak tahu dari mana keberanianmu itu muncul, kenapa kamu berani bersikap begitu sombong? Orang-orang keluarga Sentosa hari ini tidak ada yang mau membelamu. Memangnya kamu masih merasa dirimu adalah putri suling keluarga Sentosa. Harus diakui, kamu dan Ravindra memang cocok sekali. Kamu bahkan bisa menyukai pria. Seperti ini. Hahaha, menurutku otakmu itu memang sudah rusak karena ditendang keledai. Sialan, coba kamu katakan lagi kalau berani. Begitu mendengar kata-kata Lukas, Ravindra pun mengepalkan tangannya dan hendak menyerang. Namun, Cindy dan Gilang yang berada di belakangnya segera menariknya dengan sekuat tenaga, lalu membujuknya agar tidak bertindak gegabu. Huh, dasar kamu ini. Untung saja aku tidak membawa pengawal hari ini. Seandainya aku membawa pengawal, aku akan membuat perhitungan denganmu atas kejadian tadi pagi. Namun, kamu tenang saja, Ravindra. Aku tidak akan melepaskanmu. Lukas mendengus dengan ekspresi dingin, lalu berkata kepada ketiga satpam itu, kenapa kalian masih diam saja? Cepat lapor polisi, kunci yang dia pegang ini sudah pasti hasil curian, hal ini bisa menjebloskan dirinya ke penjara. Satpam gemuk berkata, Pak, tadi aku sudah menelpon kepala satpam kami. Pihak pengelola properti sedang menelpon keluarga Haryono untuk meminta konfirmasi. Tenang saja, kalau memang kunci ini dicuri olehnya, dia akan mampus hari ini. Hehehe, kalau begitu, kita tidak perlu buru-buru pergi. Kita tunggu saja sebentar, orang ini pasti akan ditangkap. Hahaha, Lukas malah tertawa terbahak-bahak. Wah, benar-benar puas rasanya jika kita bisa membuat dirinya ditangkap. Jika bukan karena kita kebetulan lewat dia sini, mungkin dia sudah lolos seandainya bertemu dengan orang lain. Namun, tidak sampai satu menit, si kepala satpam datang sendiri. Pak, apakah bapak sudah melapor polisi? Segera tangkap orang ini, dia pasti telah mencuri kunci. Buktinya sangat kuat, kunci ini benar-benar milik keluarga Haryono. Satpam gemuk itu segera tersenyum dan bertanya kepada atasannya itu. Namun, sedetik berikutnya, dia tidak bisa berkata-kata. Kepala satpam langsung menamparnya, lalu berkata, apa yang kamu bicarakan? Pak Ravindra ini adalah penghuni baru vila nomor 808. Setelah selesai berbicara, kepala satpam berjalan kebenar-benar minta maaf. Orang-orang kami tidak tahu bahwa bapak adalah penghuni baru. Mobil bapak belum terdaftar di sistem, sehingga kami telah salah paham terhadap bapak. Depan Ravindra, dia dengan hormat mengangkat kunci di telapak tangannya dan memberikannya kepada Ravindra sambil berkata, Pak Ravindra, aku, yang benar saja. Kalian tidak salah. Bapak 54. Lukas pun sangat terkejut setelah mendengarnya. Dia tampak tercengang hingga seakan-akan rahangnya hendak copot. Kepala satpam itu berbalik badan dan berkata kepada Lukas, Pihak pengelola properti kami sudah menelpon untuk mengonfirmasi, Keluarga Haryono memang telah memberikan vila itu kepada seorang pria bernama Ravindra untuk ditinggali. Diberikan, Lukas tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia mulai meragukan kehidupannya. Vila itu begitu mahal, ternyata Pak Leo malah memberikannya kepada Ravindra. Tidak mungkin, mana mungkin rumah semahal itu diberikan kepada orang lain. Mulut Belinda juga ternganga lebar. Dia sama sekali tidak berani memercayai kenyataan ini. Ini bukan menyangkut uang sejumlah ratusan ribu atau jutaan rupiah, tetapi vila itu bernilai ratusan miliar rupiah. Selain itu, tinggal di vila itu juga merupakan suatu simbol status. Para Vindra, maafkan kami. Kami benar-benar tidak tahu bahwa Pak Ravindra begitu rendah hati. Kami juga tidak tahu bahwa rumah itu bisa diberikan kepada orang lain. Ketiga satpam itu juga sangat ketakutan. Mereka pun buru-buru meminta maaf. Hehehe, tidak apa-apa. Bagaimanapun, kalian memang tidak tahu. Ravindra tertawa sejenak, lalu berkata, jangan lupa untuk memasukkan nomor pelat mobilku ke dalama sistem, agar lain kali-kalian tidak meremehkanku lagi karena aku mengendarai Honda. Brio, baik, baik, tenang saja, Pak Ravindra. Selanjutnya kami tidak akan membuat kesalahan seperti ini lagi. Saat melihat bahwa Ravindra tidak menyalahkan mereka bertiga, satpam gemuk dan dua orang rekannya pun menghela napas lega. Bagaimanapun, penghuni tempat ini bukanlah orang yang bisa mereka singgung. Lagi pula, Leo bisa memberikan vila seharga Rp160 hingga Rp180 miliar kepadanya, berarti dia pasti bukan orang biasa. Vila, vila itu diberikan kepada kita. Cindy dan Gilang juga tercengang. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa ada orang lain yang akan memberikan vila semahal ini kepada putra mereka. Hah, Ravindra menatap Lukas dan yang lainnya, lalu berkata, yang kamu katakan tadi benar. Urusan di antara kita belum selesai, tetapi hari sudah malam, jadi aku akan biarkan kamu pergi dulu. Setelah selesai berbicara, Ravindra langsung masuk ke dalam mobil. Beberapa satpam itu segera membuka palang penghalang jalan dan mempersilahkan Ravindra untuk melintas, bahkan sampai memberi hormat. Ada apa dengan Pak Leo? Bukankah kalian bilang bocah itu baru saja keluar dari penjara? Shirley juga sedikit tercengang. Tadi dia masih membela Lukas dan yang lainnya dengan arogan, tetapi sekarang mereka malah dibuat malu habis-habisan. Ini adalah pertama kalinya Shirley menghadapi hal seperti ini. Dia merasa sangat tidak senang. Benar, tetapi Pak Leo hari ini telah mengundangnya makan. Kenapa Pak Leo bahkan juga memberikan villa yang sangat mahal itu kepadanya? Bocah itu benar-benar sedang beruntung. Lukas semakin merasa kesal. Keluarganya saja tidak memiliki villa seperti itu, tetapi sekarang Ravindra malah tinggal di sana. Sialan! Belinda bahkan merasa lebih kesal lagi. Dia memilih Lukas karena Ravindra tidak punya uang. Dia tidak ingin melihat Ravindra hidup senang. Tenang saja, sayang. Aku akan membuat dia menyesal. Keparat! Mungkin sebelumnya keluarga Haryono pernah berutang budi padanya. Sekarang villa ini sudah diberikan kepadanya, seharusnya utang budi itu sudah dibayar lunas. Huh! Biarlah dia pamer dulu, nanti aku akan melayaninya bermain lagi. Lukas mendengus dengan ekspresi dingin, tatapan matanya terlihat sangat kejam. Bab 55 Mobil dengan cepat melaju ke depan villa nomor 808. Villa itu sangat besar, ada garasi khusus yang dibangun di samping pintu utama. Ravindra memarkirkan mobilnya di depan pintu utama, lalu turun dari mobil dan mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Besar sekali villa ini. Seumur hidup ini, tidak pernah terbayangkan kita bisa tinggal di dalamnya. Melihat villa besar yang ada di hadapannya, Gilang pun begitu terharu. Cindy mengerutkan keningnya sambil berkata, Villa ini begitu luas, takutnya kita akan tidak mampu membayar biaya manajemen propertinya. Ravindra membuka pintu, lalu tersenyum pada Cindy dan berkata, Ibu, tinggallah di sini dengan tenang. Ibu tidak perlu memikirkan hal yang lain, serahkan saja padaku. Ayo, kita pindahkan barang-barangnya ke dalam dulu. Putraku bisa membuat orang seperti Pak Leo sampai menghadiahkan rumah seperti ini. Aku percaya itu, dia pasti orang hebat. Gilang tersenyum dan berkata, kelihatannya keterampilan medis putraku sangat bagus, dia telah menyelamatkan nyawa orang itu. Bagi kita, mungkin rumah ini tidak akan mampu kita beli dengan berjeri payah seumur hidup sekalipun, tapi bagi Pak Leo, ini mungkin tidaklah seberapa. Benar, ayo kita pindahkan barang-barang kita ke dalam dulu. Hari sudah gelap, ayo kita pindahan barang-barang kita ke dalam. Kalian bisa memilih kamar yang kalian mau. Nanti kita keluar untuk makan makanan. Yang enak, Helen juga tersenyum. Dalam lima tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu senang. Bagaimanapun, dia tidak perlu tinggal bersama putrinya di rumah kontrakan yang sangat kecil dan bobrok itu lagi. Ibu, apakah aku juga punya kamar sendiri? Yuni menatap Helen dengan polos dan bertanya dengan penasaran. Ada, tentu saja ada. Villa sebesar ini memiliki banyak kamar di lantai atas dan bawah. Helen tersenyum dan berkata, sebentar lagi ibu akan membawamu ke lantai atas, kamu bisa memilih sesuka hatimu. Aku dan ibumu tinggal di lantai bawah, kalian tinggal di lantai atas saja. Gilang tersenyum dan berkata, astaga, awalnya aku masih khawatir, bagaimana kalau putraku sudah keluar dari penjara, sementara kita masih punya begitu banyak utang. Sedangkan dia belum punya rumah dan istri. Sekarang, dia bukan hanya sudah punya istri dan anak, tapi juga bisa tinggal di villa sebesar ini. Sampai sekarang, aku masih merasa seperti sedang bermimpi. Sindi pun berkata kepada Gilang sambil menyindir, lihatlah, sekarang kamu sudah begitu senang. Gilang tertawa terbahak-bahak, hahaha, bagaimana mungkin aku tidak senang. Dalam semalam, rasanya semuanya telah berubah. Kita akhirnya tidak perlu mengkhawatirkan Ravindra tidak bisa mendapatkan istri lagi. Sindi kembali mengingatkan Ravindra, Ravindra, orang dari keluarga Haryono ini sudah memberi bantuan besar padamu. Meskipun kamu telah menyelamatkan nyawa Pak Leo, tetapi tidak peduli siapapun itu, mereka tidak mungkin memberikan rumah sebesar ini kepada kita begitu saja. Jadi kelah kamu harus membalas budi mereka dengan baik, mengerti. Ibu, aku mengerti. Nikmatilah hidup ibu. Ravindra tersenyum dan berkata kepada Sindi, Oh iya, besok aku akan meracik beberapa obat untuk ibu dan mencuci rambut ibu. Dalam waktu kurang dari seminggu, rambut ibu pasti akan kembali hitam. Kamu ini membual saja, memangnya ada benda ajaib seperti itu. Sindi masih terus tersenyum. Sejak Ravindra pulang, Sindi tampak lebih muda beberapa tahun. Semangat seperti ini belum pernah ada sebelumnya. Lagi pula, sekarang putranya ada di sampingnya, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan keadaan putranya di dalam penjara apakah kelaparan atau kedinginan. Hahaha, tenang saja, aku adalah dokter yang hebat. Aku tidak membual, nanti ibu akan tahu sendiri. Ravindra tertawa terbahak-bahak dan berkata lagi, Oh iya, ibu, lusa kalau ada waktu luang, aku akan meminta orang untuk membersihkan tempat ini. Dua hari kemudian, undanglah Tante Susi dan yang lainnya untuk makan bersama, anggap saja sebagai selamatan rumah baru kita. Pada saat itu, kita sekalian melunasi utang kita kepada mereka. Untuk apa menyuruh orang lagi? Aku dan ayahmu bisa membersihkan halaman. Kami juga tidak ada kesibukan, kan? Untuk apa menghabiskan uang untuk hal seperti itu? Cindy segera berujar bahwa seharusnya tidak perlu menghabiskan uang hanya untuk membersihkan halaman. Ah, baiklah, Ravindra pun menghela nafas. Sepertinya orang tuanya masih perlu beradaptasi dengan kehidupan orang kaya secara perlahan. Bagaimanapun, mereka sudah bekerja keras sepanjang hidup mereka, sepertinya tidak realistis jika tiba-tiba meminta mereka mengubah pola pikir mereka. Astaga, dekorasinya mewah sekali. Benar, sofa-sofa ini terlihat seperti baru. Wah, di sini juga ada meja bar, di atasnya juga ada anggur merah. Bersambung ke bagian 56. luận nam. Terima kasih.